Intro Oke kita ketemu lagi di channel ini Hari ini saya Hansen Hari ini kita akan membahas Soat Chiang I Chiang I ini buku kuning Jodohnya Xiu Tao Sebelum Sebelum Kita menjadi Taoyu biasanya kita disarankan Untuk membaca buku kuning ini Dalamnya sih ada pengetahuan umum Soat Tuan Teng Nah kita akan membahas Satu persatu Buku Buku kuning ini Dengan Komi Ming Ada Chiang Ina Kita mulai ya Langsung ke Komi Ming ini Pengetahuan umum Tau Lenteng Nah bagi yang belum punya bukunya Bisa langsung ke Tau Kwan Apa nih ngambil Kalau gak ada Hukum Cidi Kalau gak ada ya Cet ya Comment di bawah Ini Komi Kita sekarang Sekarang hari ini membahas soal Cian Ibu kuning Bagaimanapun kan kalau kita mau Jadi Soat Tau Lenteng Biasanya sadar untuk Siutau dibaca dulu Cian I ini yang penting harus dibaca dulu Lalu kita masuk Baca Tau Lenteng Mulai Baca kan ada yang gak ngerti Nah ini sekarang Coba deh kita belajar dikupas satu-satu Jadi satu-satu kita kupas Nah ini Komi Ming Yang ini boleh langsung Baca dulu Kita mulai dari nomor satu ya Ini diatasnya adalah Pengetahuan umum Tau Lenteng 1 Nomor satu ya Tau itu apa? Tau itu adalah kebenaran atau jalan Atau ajaran yang benar Atau jalan yang benar Yang harus kita tempuh Jadi mungkin waktu itu Pernah kita Oh ini ada nih Ini vlognya sudah ada nih Kalau gak salah judulnya what is Tau Boleh dilihat di vlog-vlog sebelumnya Tau ini apa Coba langsung ke nomor dua aja Nomor dua ya Dimanakah letaknya Tau Dalam kehidupan sehari-hari Itu sudah terletak Tau Yaitu peraturan-peraturan Atau cara-cara untuk menjadi manusia Yang sempurna Ini sebenarnya Kalau kita mau Apa ya Melihat ya Bahwa kita Bagaimana tau Tau itu ada di mana Ya Biasanya misalkan Apa Pohon tumbuh Kemudian barang jatuh segala macam Nah hukum-hukum ini adalah Tau Gitu loh Ya tau Nah kalau kita memang mau masuk ke Siu Tau Itu berarti kita harus mengikuti Tau Untuk mengerti Tau Kita harus mengerti Tau Untuk mengerti Tau Kita harus mengerti Tau Tau itu kan berdasarkan ceran, alamiah, makanya sebenarnya tau itu ya kalau kamu mau tau-tau itu ada di mana-mana. Ya kenapa di situ, di buku tersebut ada di mana-mana, karena berdasarkan tau itu dasarnya adalah ceran, alamiah. Jadi kayak burung terbang, ikan berantai di air, itu kan juga berarti karena alamiahnya itu. Nah kalau kita mau ngerti tau, ya kamu belajar dulu dari alamnya itu, alamnya seperti apa. Nah dari situ kita baru bisa menyadari sedikit-sedikit pengertian-pengertian yang tertantum di buku-buku tau yang ada. Apakah yang dimaksud siu tau, belajar tau, ya to become an immortal. Yang dimaksud siu tau adalah terutama harus mengerti peraturan-peraturan untuk menjadi manusia yang sempurna. Kemudian mencari suatu cara untuk mendekati Tuhan atau dien atau dewa-dewa. Nah bisa jelasin nih? Ya jadi gini loh ya, kita ini kan harus melihat bahwa yang ilahi, yang maha besar, dien atau yang immortal, yang sudah sempurna abadi. Ya toh, itu kan sesuatu yang ideal, yang besar ya toh, yang ideal gitu loh. Betul kan? Nah lantas, kalau kita mau mendekatkan diri ke beliau-beliau yang besar ini, ya toh. Nah mau tidak mau kan kita ini secara horizontal ini harus sempurna gitu loh. Harus bagus, makanya di nomor yang sebelumnya itu kan dituliskan harus mengerti aturan-aturan bermasyarakat seperti apa. Aturan bernegara, aturan berorganisasi di lingkungan sekitar, nah ini harus seperti apa gitu loh. Nah kalau ini horizontalnya sudah bisa, ya toh, gitu loh, nah kita maju satu langkah lagi, itu disebut siwtau, gitu loh. Kalau gak salah kita juga ada vlog ya kan yang judulnya siwtau. Ini kayaknya sih Gogo udah pernah bahas. Ya, pernah bahas gitu. Cuman ya immortal ini yang gini. Ya, gimana kita mau jadi sesuatu yang sosok yang bisa mendekati sosok yang tinggi itu, maksudnya. Yang immortal misalnya yang suci itu, kalau kita sebagai manusia aja masih belum bisa. Nah, ini horizontal aja belum bisa. Horizontalnya harus kita betulin, supaya kita bisa paling tidak mendekati sifat-sifat, ya kan. Palingnya sukur-sukur kalau kita sudah bisa mencontoh dan mempraktekkan apa-apa yang beliau-beliau itu pernah perbuat sehingga beliau itu bisa naik di atas sana. Nah, makanya kenapa di dalam siwtau itu kan yang penting adalah perilaku kita sehari-hari. Ya, kamu mau ngomong, mau apa, tapi perilaku kamu sesuai gak dengan hati kamu, dengan pikiran kamu. Kalau enggak kan namanya bohong. Antara pikiran sama hati gak sama dengan perilaku. Bohong kayaknya. Nah, kalau bohong itu kan setara horizontal aja udah gak benar kan orang meletaknya. Bohong, jangan bohong. Kan ada ringkasannya kan silta dalam 3 detik. Tiga detiknya itu bukan berarti. Tiga detiknya itu bukan berarti. Tiga detik. Tiga detik cepat bener. Bukan berarti setiap delapan detik itu selesai. Bukan. Bisa dijelaskan. Dalam delapan detik. Nah, dalam delapan detik itu kamu coba perilakukan sehari-hari. Apakah bisa kamu dalam satu kehidupan aja bisa. Itu sudah hebat namanya. Oke lanjut. Kita batasin aja kemudian ya. Jadi per chapter ini kita bahasnya 5 nomor. 5 nomor gitu ya. Ya baguslah. Kalau submission langsung dibatuh ini, ini 2 tahun ini. Saya sempat ditampaknya kata 2 tahun 1 buku gitu. Gak selesai-selesai. Sekarang kita coba untuk sederhanain. Per chapter 5 aja. Sekarang ke 4 nih. Ya. Dimanakah bedanya tau dengan magic? Ya. Bedanya tau adalah penolong sesama dalam dunia. Magic adalah suatu cara-cara yang aneh. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau kita mau mendalami lebih dalam ya. Bahwa tau itu adalah realita. Ya gitu loh. Cuman seringkali kan kita ini menganggap realita. Itu adalah yang kasat mata. Oh. Gitu loh. Ya tau. Padahal yang realita ini ada di kasat mata maupun yang tidak di kasat mata. Itu juga realita. Gitu loh. Makanya kenapa kok ada simbol ini yang jadi satu. Itu realita semua. Nah. Sedangkan orang berbicara magic itu seringkali berbicara yang tidak realita. Ya tau. Misalkan. Oh di sini. Apa. Dia main apa-apa. Kemudian. Wih. Kok tau-tau terjadi. Tau-tau ini. Gitu loh. Ya tau. Nah dianggapnya itu yang gois lah. Yang gaib lah. Nah itu kan yang tidak realita. Padahal tidak. Gitu loh. Macam-macam. Magic pun ada triknya. Ada juga yang misalkan apa. Yang. Sulap pun. Sulap. Sulap kan baik magic juga bahasanya. Sulap itu. Harus groundnya itu sama kalau kita bicara. Magic yang mana. Apakah magic yang dengan trik-trik. Itu yang seperti sulap. Itu kan termasuk salah satunya. Illusion-illusion. Ya illusion. Ya ataukah cara-cara untuk melakukan sesuatu. Ya memang ini semua kebanyakan orang itu takut. Jadi ga mau membahas tentang ini. Padahal itu dari sejak zaman dulu kuno. Baik di barat maupun timur. Itu banyak dilakukan. Ada. Ya. Nah kalau yang di barat. Contohnya kenapa ada istilah witch. Ya. Kok ada istilah apa. Budir. Ya. Ada witch. Ada satu lagi apa. Istilah yang. Shaman. 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 Shaman ada. Shaman ada kan. Terus ada. Ya macam-macam lah. Ya budu. Kemudian film helipotter. Hahaha. Kalau sulap itu singkatan dari kepalsuan dibalik kegelapan. Hahaha. Padahal itu kan semua itu kan pasti ada caranya. Cuma caranya secara akal manusia itu tidak bisa dijelaskan. Mungkin kekurangan vocabulary. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Ya. Jadi secara indera manusia itu tidak terlihat sehingga dianggap itu magic. Makanya orang pada takut karena itu gitu loh. Padahal tidak semua magic itu semua jahat ya enggak. Ada yang bisa untuk menolong orang. Cuma itu dia. Terakhir nih. Nomor nama ya. Ini setiap kali chapter. Kita beras lima. Pertanyaan di jari. Apakah maksud barang halus tak mempan terhadap tau atau kejujuran? Maksudnya adalah bahwa barang halus tidak akan berani menggoda atau menyerang seseorang yang telah belajar tau. Ini menarik nih. Kalau ngomongnya halus-halus ini menarik. Banyak yang ngeri. Gimana? Banyak ngeri-ngeri setiap ya. Ternyata kan tidak kelihatan. Sebenarnya kita kalau belajar tau itu kan belajar yang kasar dan belajar yang halus. Nah untuk bisa masuk ke yang lebih tinggi. Di sini kan dituliskan bahwa kejujuran. Itu yang utama kan. Gitu loh. Mau tidak mau. Kejujuran itu adalah modal utama. Bagaimana juga. Kejujuran adalah kebeningan batin. Oh yang dimasuk kejujuran ini kebeningan batinnya. Nah kebeningan batin. Meskipun kamu katakanlah. Kamu mengatakan bahwa diri kamu belum ada kekuatan. Ya. Tapi kalau kebeningan batin. Ini alam sendiri. Itu kamu sudah bisa masuk ke sana. Tuh. Gitu loh. Kejujuran yang utama. Itu adalah kan antara ini, 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 ini itu satu. Ya. Nah kalau itu sudah satu. Mau tidak mau tahu yang besar ini. Dengan kamu. Oh. Nah sehingga. Sehingga barang-barang yang halus. Yang orang mengatakan bahwa tanda tutip. Apa. Black magic lah. Apa lah. Kamu tahu lah. Nah itu tidak mungkin lembus. Meskipun kamu sendiri. Belum merasakan bahwa aku. Belum punya kekuatan. Tapi kalau batinmu. Jujur. Ya atau bening. Ya. Alam yang gede ini. Mau tidak mau sudah protect kamu. Kamu sudah di dalamnya. Gitu loh. Gitu. Ini yang banyak dari kita kan tidak paham. Gitu loh. Gitu loh. Akhirnya apa. Akhirnya kita ini kan. Hanya. Apa ya. Eee. Mensimulasikan kita sendiri. Eee. Gitu loh. Memposisikan. Seolah-olah. Di secara posisional. Ini aku loh. Yang punya kekuatan. Ah itu gue ibu semua. Aku lebih. Siuta lebih lama. Pasti punya kekuatan. Lebih tidak. Bukan. Bukan. Ya makanya. Balik lagi ke yang tadi. Nomor 2. Itu kan. Utamanya itu hati kita. Terus perkuatan kita kan. Hmm. Nah apakah itu selalas. Atau enggak. Ya. Gitu loh. Oke. Jadi modalnya ini kebeningan hati. Kecualah ini kebeningan hati. Kecualah ini kebeningan hati. Kecualah ini kebeningan hati. Gitu loh. Oke. Sampai disini nih. Ya bagus. Ya. Ada 5 pertanyaan. Sementara coba di channel ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Untuk next kita akan bahas yang nomor 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sambil membawa pertanyaan. Sama. Sampai disini. Sampai disini. Untuk channel ini gue Minya. Ya. Habis. Percandaan seperti itu atau datang disenengin. Pergi di kami. Pergi di kami. Bye.